Jangan lupa, tombol-tombak harus dipercepkan. 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 Salah saya apa, Tuan? Saya biasa bayar 10 keping. Sekarang harus 20 keping. Ini peraturan baru lagi. Tapi Tuan, tombol-tombak harus dipercepkan. Jangan lupa, 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 tombol-tombak harus dipercepkan. Secepatnya kita harus beritahu Paman Aragani. Kalau Kakang tidak keberatan, saya ingin ikut ke Bojong Setu. Saya juga, Kakang. Tapi, tentu semua teman-teman seperjuangan Kakang akan mencurigai kami. Karena selama ini, kami adalah orang Kuntala. Kakang akan jelaskan semuanya pada Paman Aragani. Terima kasih, Kakang. Saya berjanji akan berjuang untuk Madangkara. Karena ibu saya orang Madangkara. Saya juga, Kakang. Karena saya memang orang Madangkara. Mereka ini orang-orang Madangkara yang tidak berguna, Paman. Yang rela menjual negerinya. Demi memperoleh kekayaan pribadi. Bangun. Ayo berdiri. Mengapa kalian mau melakukan hal seperti itu? Begitu teganya kalian menjermuskan saudara sendiri. Seharusnya justru kalian membantu perjuangan saudara-saudaramu ini. Perjuangan ini. Perjuangan suci. Yang tujuannya demi kesejahteraan kalian. Kesejahteraan rakyat Madangkara. Ingat itu. Mengapa kamu mematah-matahi kami? Kami diancam, Raden. Kami mau dibunuh. Tapi kamu juga mendapat upah. Dan usahamu. Serta kekayaanmu. Mendapat jaminan keamanan dari mereka. Jawab. Jawab. Benar, Raden. Benar. 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 Ringkin. Bersihkan semua sisa mata-mata Madangkara. Mungkin mereka bersembunyi di balik jabatannya. Tidak usah ragu. Walaupun mereka pamung desa. Hamba, Paman Sinopati. Bukan karena mereka saudara. Atau kekasihmu. Maka mantili dan anggun kami terima. Bukan. Tapi karena aku percaya tanggung jawabmu. Kau paham, Brahma? Saya mengerti, Paman. Dan saya siap menerima hukuman. Kalau sampai terjadi apa-apa. Pada mantili dan dinda anggun. Anggun. Mantili. Bibi rasa sikap kalian bisa mengerti dan menerima. Bahwa kata-kata pamanmu. Jangan diartikan bahwa kami kurang percaya pada kalian. Saya bisa mengerti. Kalau Bibi dan Paman percaya. Sekarang ini, saya benar-benar merasa sebagai putri Dharma Soekarta. Demikian juga saya, Paman. Saya dilahirkan dari rahim bekas istri petinggi Madangkara. Jadi tidak aneh. Kalau saya merasa masih orang Madangkara. Paman terharu. Maafkan sikap Paman tadi. Tapi sebagai pemimpin pergerakan yang mempunyai tanggung jawab besar. Terhadap berhasil tidaknya perjuangan ini. Paman harus berhati-hati. Karena di dalam perang, yang kita kenal hanya dua. Lawan atau kawan. Tidak ada yang namanya saudara. Ataupun kekasih. Jongkok! Paman Senopati. Mereka ini Pamung Desa dan Mata-Mata Kuntala. Yang selama ini mengawasi gerakan kita. Saya menunggu perintah. Rinkin. Sebagai prajurit kamu tahu. Hukuman apa yang pantas dilakukan untuk orang-orang seperti itu. Lakukan. Terima kasih, Paman. Saya berama Kumbara. Dan kedua gadis ini adik saya. Mantili. Anggun. Saya orang baru di sini. Nama saya Rinkin. Saya mohon pamit. Ayo bubar. Cepat! Dia putra empudanan jaya dari Ajong Kidul. Yang ingin mengabdi pada perjuangan kita. Kalamenda. Gotawa. Bagaimana dengan penunjukkan Panewu dan Panetus untuk pasukan kita? Semuanya sudah siap, Kakang Senopati. Orang-orangnya Paman Arum juga sudah datang. Tinggal Arya Wisnawa, Lesmana, dan Ini Goreng yang masih kita tunggu. Kalau ayahmu bagaimana? Ayah Anda pasti datang. Mungkin dalam pekan ini. Dan di pajajaran, tidak kurang dari dua ribu orang Madangkara siap membantu perjuangan kita. Dinda Lesmana sedang merawat Ini Goreng. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan sembuh. Bagus. Tinggal tunggu waktu. Sekarang aku ingin tahu berita tentang Madangkara. Mereka sedang mabuk kemenangan. Mabuk pangkat, dan perlomba-lomba menumpuk kekayaan pribadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau menyerang Madangkara, sekaranglah waktu yang paling tepat. Aku tidak mau gegabah. Gantar, bagaimana dengan penjagaan perbatasan? Hanya perbatasan dengan Kuntala yang dijaga ketat. Ya. Mereka melarang semua penduduk melintas batas. Baik dari Kuntala, ataupun yang mau ke Kuntala. Bodoh! Berita besar semacam itu tidak akan mungkin bisa ditutup. Seharusnya mereka mempersiapkan kekuatan untuk menahan serangan Kuntala yang bisa datang sewaktu-waktu. Mungkin mangkubu Mirang Kamali sudah memperhitungkan bahwa pangeran Damar Kencana bisa dijadikan tameng. Dijadikan sandera untuk menekan pasukan Kuntala. Sebab pangeran dan istrinya sudah menjadi tawanan mereka. dan sudah menekan. Tukup leh, Tukup leh, Tukup leh. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.